Sekarang kita berada di atau Kabupaten Bandung Barat temannya di Jirilin 1936 sama anaknya Ibu Mirah yang nanti ditengah dengan Ibu Siti Rombakno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sahabat museum semoga sehat selalu ya saya Evi Afianti selaku kepala bagian Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat kali ini saya sudah berada di Jirilin Kabupaten Bandung Barat bersama dengan Ueno Edukator dari Museum Jurnusate kita akan menajak sahabat museum untuk jalan dan jajan di program Tata Lepa Edisi Kuliner Warisan Rasa Jawa Barat program yang akan mengulas tentang sejarah dan asal-usul kuliner di Jawa Barat nah kali ini kita akan mengintip salah satu cemilan yang memiliki sejarah di Jawa Barat yaitu Wajit Cililin semoga semua yang akan dijelaskan dapat bermanfaat dan bisa menumbuhkan kecintaan sahabat museum terhadap kuliner di Jawa Barat dan juga Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warisan Rasa Jawa Barat Damang warga Bandung Damang warga Cililin oke sekarang kita berada di CIDI atau Kabupaten Bandung Barat tempatnya di Cililin ya nah tempat museum Cililin dan terkenal dengan Yulukan Kota Satri saatnya kita mencari tahu apa kuliner legendaris yang ada di Cililin ini nah di belakang kita tepatnya di belakang saya ada kita sudah berada di Wajit Faji Siti Rom lah Capotret ya ini adalah salah satu kuliner yang paling terkenal di Cililin ini yaitu Wajitnya nah penasaran kan bagaimana proses pembuatannya dan apa yang membuat Wajit ini menjadi kuliner nomor satu di Cililin oke pantengin terus Youtube kita Tata Lepa edisi kuliner warisan rasa Jawa Barat yuk ah cobian nah sahabat museum sekarang kita langsung ke datangan narasumbernya langsung dari Wajit Cililin Haji Siti Rom lah Capotret ini ya itu namanya Capotret ya nah sebelumnya perkenalkan dengan siapa saya Samsul Kang Samsul Kang Samsul sorry Kang Samsul ini sebagai apa kan saya kebetulan sekarang pemiliknya ya owner ya owner nya generasi keempat dari pembuat Wajit pertama generasi keempat itu Siti Rom lah Capotret oke kan kita boleh kelas BK boleh Haji Siti Rom lah asal-asalnya berdirinya itu tahun berapa kan kalau misalkan berdiri perusahaannya ya disebut perusahaan bukan perusahaan kalau sekarang sebutnya UKM ya UKM tahun 1936 luar biasa sebelum mereka sebelum mereka udah hampir 100 tahun lagi cuman kalau pembuatan pertama kalinya itu ibunya Ibu Siti Rom lah Ibu Juwita tahun 1916 pertama kali pembuatannya itu warung atau apa enggak itu di diklaim sekarang pertama kali yang membuat wajit dicilirin itu itu Ibu Juwita mereka bikin karena ada surplus beras ketan dicilirin jadi diapain lagi jadi dibikinlah penganan yang sekarang disebut wajib untuk konsumsi sendiri enggak dijual untuk konsumsi sendiri kemudian mungkin ditawar-tawarin enggak enggak ditawar kalau misalkan ada tamu atau apa jadi suguhan-suguhan jadi banyak yang nyari mungkin enak mungkin enak sesuai terus banyak warga yang pernah nyobain itu jadi Ibu Juwita itu bikin kalau ada pesenaan by order made by order lah pertama bikin karena ada mungkin kelebihan bahan-bahan beras ketan kemudian berinovasi kemudian awal mulanya itu ada yang nyoba ada yang nyoba terus enak minta order oke awal mulanya seperti itu teman-teman nah setelah berdiri dan mulai memproduksi mulai memproduksinya ya tadi made by order aja pertama kali itu jadi 19 36 sama anaknya Ibu Irah namanya yang nanti dikenal dengan Ibu Siti Roblah oke baru dikomersilkan karena ternyata nilai ekonomisnya lumayan besar gitu kan dari situ itu kalau misalkan nanti ekonomisnya besar itu Ibu Irah tahun 1950 80-90% bisa berangkat ibadah haji dari wajib pada saat itu pada saat itu ya pada saat itu 96-50an bisa satu keluarga kalau bukan sendiri gitu ya nah terus sekarang kesininya kan jadi banyak ternyata memang komersilnya tinggi nilainya wajib jadi bisa dibilang wajib pertama ya wajib pelopor pelopor pionir ya nah Kang Samso sekarang berarti sudah generasi keempat ya ya kalau dari Ibu Juwita generasi keempat kalau dari perusahaannya saya generasi ketiga dari perusahaannya generasi ketiga kalau 916 saya generasi ketiga 936 saya generasi ketiga nah untuk pembuatannya itu Kang konsisten untuk merasa yang dipertahankan dari generasi ke generasi sampai sekarang saya berusaha konsisten berusaha konsisten soalnya kenapa saya bilang berusaha karena sekarang bahan bakunya juga dari bahan baku yang seperti gulunya sudah agak susah betul terutama gula aren ya gula aren yang lain masih bisa lah saya mengusahakan yang 100% kalau gula aren yang 100% agak susah sekarang gak tahu kendalanya mungkin lahannya sudah banyak berkurang terus sekarang industrinya sudah mulai berkembang dengan pemakaian bahan-bahan campuran yang lain tapi saya berusaha mencari bahan baku yang mendekati terutama gula aren mendekati yang 100% ya alhamdulillah masih ada oke Kang dan saya juga sempat nyari berita bahwa wajib aja sitrom lain ini sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan Kang ya dari pemerintah waktu itu tahun 1993 ya kalau gak salah itu kementerian perindustrian dapat penghargaan upakati sebagai kelopor pembuat penjati cilidin terus kalau gak salah dari kabupaten dari provinsi kalau gak salah itu masuk 10 besar menak sunda kalau gak salah si busi tiromlahnya dapat ya gelar lah kalau itu kalau misalkan misalkan ini jantan apa ya aneh merah jadi pionir pionir nah di belakang saya kan ini produksinya seperti ini Kang ya apa packagingnya packagingnya nah apa yang membuat wajib support rate haji sitrom lainnya menjadi kuliner nomor 1 di cililin karena cuma bisa ada didapat di cililin aja di cililin aja kalau nyari di tempat lain pasti gak ada dan nah sekarang kita berbicara tentang produksi apa kesulitannya Kang karena kan dibuat masih dengan menggunakan cara yang sangat tradisional Kang ya nah untuk memenuhi kebutuhan untuk produksi bagaimana dan di sisi lain kan harus mempertahankan kualitas rasa nah apa bagaimana caranya konsistensinya tetap aja saya tetap dari mulai proses pemilihan bahan baku dan proses produksi saya memilih bahan-bahan yang sesuai resep yang diturunkan ke saya kendalanya cuma tadi itu gula arennya aja gula arennya aja yang susah karena saya lebih produksi tapi Alhamdulillah masih bisa mungkin beberapa tahun ke depan masih bisa mungkin nanti kalau misalkan ada dinas terkait denger bisa lah diperbaiki gitu untuk mendapatkan itu soalnya kalau misalkan wanginya dari gula arennya hilang ya hilang lah iya wanginya karena kalau konsumsi wanginya wanginya dulu ketika dibuka dari gula arennya hilang betul oke masih satu mungkin kita penasaran ya bagaimana teknik produksiannya ya boleh mungkin nanti kita langsung ke tempat produksian ya boleh nah gitu sahabat masing kita sudah berada di tempat produksian wajib Cililin Haji Cikrom lah ya capotret nah di belakang saya udah ada narasumbernya gue assalamualaikum dengan gue siapa bu saya Irni ibu Irni ya oke ibu Irni sebagai saya pengelola di pabrik wajib Haji Siti Roma jadi ibu Irni sebagai pengelola bu ya ibu Irni kan ini wajib Cililin Haji Siti Roma ini dikenal atau terkenal dengan cara pengelolaannya yang masih sangat tradisional bu ya iya betul bisa dijelaskan bu awal awal mulanya itu dari kelapa ya iya betul kemudian untuk bahan dasarnya sendiri tentunya ketan beras ketan beras ketan putih atau ketan hitam gulanya gula aren gula aren dan gula pasir kemudian parutan kelapa jadi kita mengambil utuh kelapa utuhnya diparut jadi sarinya masih terbawa selain itu ya ada bahan tambahan mungkin selain mentega paneli mentega paneli harus mentega paneli ya itu bagian dari untuk meningkatkan cita rasa supaya lebih harum bahan-bahannya juga pilihan karena kalau ketan tertentu tidak mengeluarkan aroma tertentu jadi nilai rasa seperti yang dulu kita saat kecil coba saat nenek masih nenek itu kita coba pertahankan jadi jenis ketannya bagaimana teknis supaya keluar nilai rasa rasa wanginya aromanya itu tetap kami pertahankan dan tadi waktu saya wawancaranya sama Pak Samsul beliau bilang bahwa sudah 4 generasi betul 4 generasi itu beliau ingin mempertahankan kualitas daripada kuantitas jadi cita rasa-rasanya itu dari setiap generasi itu harus sama betul makanya bisa dibilang sebagai wajib nomor 1 di celirin atau kuliner yang paling dicari insya Allah ini kan yang unik itu disini ini bukan pakai gas tidak tidak pakai gas karena memang itu tadi akan mempengaruhi cita rasa juga dan juga wanginya jadi ketika wajib ini dibuka harumnya itu khas jadi kita masih pakai tungku dengan kayu bakar kemudian ketannya dikukus dibuat kubur sama batok kelapanya juga kita masih pakai karena itu juga memang berpengaruh juga untuk tidak dibuang karena kalau kayu bakar lebih banyak untuk menanaknya menanak ketannya kalau batok kelapa lebih banyak untuk proses wajibnya jadi apinya tidak boleh terlalu besar apinya apinya tidak boleh terlalu besar kan ini juga prosesnya cukup lama kalau besar kan gosong juga berapa jam itu kurang lebih untuk wajib lebih dari satu jam hampir dua jam hampir dua jam malah kalau zaman nenek mungkin lebih lebih lama lebih lama ini untuk proses ngaduknya itu sampai hancur atau seperti apa atau berapa lama proses ngaduknya dari awal ya itu tadi kurang lebih ya hampir dua jam sejak semua bahan dimasukkan ke wajan ya wajan besarnya jadi memang bahan awalnya agak setelah ditambah air mungkin sampai kekentalannya maksimal karena kalau pas awal kan masih apa ya lembek berair jadi setelah kekentalannya cukup ya itu baru itu kurang lebih harus continue diaduk diaduknya harus konsisten menghindari gosongkan betul ini kan untuk memenuhi produksian kebutuhan pasar kendala yang terbesar itu di bagian apanya sih untuk memenuhi kebutuhan pasar ya maksudnya kendala apakah dari misalnya dari gula arennya atau kadang-kadang memang ada masa kita sulit mendapatkan bahan baku terutama gula aren itu juga sama masih tradisional lokal juga di daerah Gunung Halu itu kita kadang rebutan memang dengan perajin lain atau perajin yang memang untuk dibawa ke kota gitu jadi kita disininya harus banyak channel banyak jaringan untuk mendapatkan ini dengan kualitas yang sama karena gula juga kalau kita tidak hati-hati gula arennya ada yang campur tepung kanji jadi pasti itu pengaruh ke wangi dan cita rasanya oke wah luar biasa ya teman museum untuk prosesnya yang sangat tradisional nah apakah ada sosial media atau bagaimana cara mempromosikan wajib ini supaya tetap menjadi nomor satu baik untuk saat ini sih kami berusaha mempertahankan kualitas dan pertahanan pelanggangan baik biasanya sosial medianya baru fanpage di facebook facebook ya apa boleh disebutkan wajib asli cililin wajib asli cililin capotret haji sitri romba capotret haji sitri romba itu di facebook facebook page nya alamatnya alamat untuk toko jalan batu layang itu toko utama toko utama jalan batu layang toko pabrik disini di kampung sumur bandung desa cililin dan pabriknya tuh gak jauh dari dulu disini dari dulu disini sekitar kalau jalan kakis cuma satu menitan kalau sahabat museum yang pengen ngeliatnya gimana proses pengolahannya maka ya silahkan oke nah mungkin seperti itu sahabat museum wawancara kami dengan ibu irnis selaku pengelola pabrik wajib cililin hadisi trauma ini gue nih haturnohon pesan waktunya selama direpotkan sama kita haturnohon nah bagaimana sahabat museum perjalanan kita dicililin dan mempelajari dan juga belajar tentang sejarah wajib ya sebagai warisan Jawa Barat nah patengin terus tata lepa edisi kuliner nanti bakal ada video-video menarik selanjutnya di kota-kota lain di Jawa Barat tata lepa edisi kuliner warisan rasa Jawa Barat yuk ah cobian di kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota selamat menikmati selamat menikmati